Intro Pemirsa selamat pagi di hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Tim Liputan Dinas Kominfo Karanganyar berada di pendopor rumah Dinas Bupati Karanganyar Dan di hari ini disemakan forum konsultasi publik RPJPD Dan bagaimana penanya kita ikuti bersama Rancangan awal ranwal pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025-2045 Mengambil visi Karanganyar Life Center of Nusantara Maju Kompetitif Harmony Ranwal ini belum sempurna Perlu dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak Hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Karanganyar Timotius Suryadi SSMSI ketika membuka kegiatan tersebut Kemarin sudah sampai kemana Hari ini berintrospeksi Besok mau kita bawa kemana Seringkali kalau saya menggambarkan kita itu sedang seperti pohon bambu Nah kita ini sedang membuat ruas Pada setiap ruas itu adalah saatnya kita untuk berintrospeksi Nah introspeksi untuk jangka panjang ke depan yang mau kita bangun sampai 2045 Penting sekali Nah kita sudah menerima masukan dari banyak pihak Input-input sudah kita terima Kita padukan Kita kolaborasikan dengan akademisi Juga dari rencana di tingkat pusat maupun provinsi Nah tapi sebelum ke situ karena kita introspeksi Coba kita lihat potret kita dulu Untuk visi Karanganyar Life Center of Nusantara 2045 diperlukan beberapa misi Di antaranya kehidupan sosial berkarakter Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan Dan tata kelola pemberitahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing Sementara itu Kepala Mbak Perlit Bang Karanganyar Dwi Cahyo SOS MS Ibu menyampaikan Rancangan awal RPJPD ini meskipun sudah dikanalisasi Masih diperlukan perbaikan Dan sekalian hal pastilah lebih sempurna Kalau dari awal disiapkan lebih baik Demikianlah dikelarnya RPJPD Dengan tujuan agar nantinya finish dengan sempurna Demikian di Nuskipun Pekaranganyar melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!